Salam Sejahtera Malaysia Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini Sebelum kita mulakan berita pada hari ini Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share Sila tinggalkan komen anda Denyut Nadi Suara Rakyat terus bergema di channel ini Salam Sejahtera Malaysia Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini Oke, terima kasih bagi kamu yang sudah tekan butang subscribe Like dan share Terima kasih juga yang sudah support channel saya Terima kasih bagi kamu yang sudah tekan komen lah macam-macam lah Dan bagi kamu yang belum lagi subscribe Saya mohon bantuan daripada kamu Untuk tekan butang subscribe, like dan share Sila juga tinggalkan komen kamu Kerana semua itu akan memberikan saya semangat Untuk memberikan konten-konten yang menarik Yang lucu, yang best Macam-macam lagi lah terpulang kepada Masing-masing punya pernilaian Oke, baik Tuan-tuan dan perempuan Sudah selesai Datu Sri Anwar Ibrahim Perdana Menteri Malaysia Mengumumkan Menteri-Menteri Kabinet yang baru Baik Reaksi saya yang pertama Reaksi saya yang pertama pastinya Apa kau rasa Apa Muhyiddin dan Hadi Awang rasa Dengan kabinet baru ini Pasti mereka rasa kabinet ini kabinet yang memang padu, hebat Saya pikir Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Hadi Awang Yang ternyata sampai sekarang masih lagi belum puas hati Memanglah sakit hati kan Kalau boleh buatlah Itulah politik Tapi saya pikir Ada sebab kenapa mereka mahu Mereka jadi kerajaan, jadi Perdana Menteri Yalah kan Oke So Pastinya komen daripada Tan Sri Muhyiddin Yassin Dia akan kata tahniah dululah Mesti dia jawab tahniah kepada Anwar Ibrahim yang telah membentuk Kerajaan Perpaduan Dengan 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 saiz kabinet yang lebih kecil Lebih kecil daripada Daripada Muhyiddin sendiri punya 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 kabinet Saiz kabinet Dan Ismail Sabri aku punya saiz kabinet juga Jadi tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian Pasti dia akan rasa Oh Memang dia kecilah daripada saya Mungkin juga nanti Dalam hati Dalam hati Oh harap-harap lah Kau boleh buat kerja dengan baik Nanti kita tengok lah Mungkin juga Tan Sri Muhyiddin Yassin akan Membuat Fikiran begini Nanti kita tengok lah Kabinet kau kecil kau ini Boleh atur Malaysia kah? Tak boleh Mungkin begitulah kan Baik Reaksi saya yang seterusnya Ialah Saya terkejut Dengan beberapa nama Yang walaupun sudah dijangka Tidak ada Disenaraikan Tetapi Terkejut juga lah Betul-betul tiada Terutamanya Datuk Seri Ismail Sabri Yaakub Bekas Perdana Menteri Memang sudah dijangka oleh Pemerhati politik Bahawa Tidak akan ada Mungkin Nama Ismail Sabri Tan Betul-betul tiada Begitu juga dengan Nishamuddin Husin Memang betul-betul Tiada dalam senarai Minta maaf ya Tiada dalam senarai Tetapi Tuan-tuan dan perempuan Ada satu lagi Banyak kejutan lah Sebenarnya Banyak kejutan Antara kejutan terbesar Yang saya terkejut Adalah Iaitu Menteri Miti Pengganti kepada Azmin Ali Ialah Tengku Zafrul Tengku Zafrul Yang Tidak pun menang Di parlimen Tidak pun menang Di parlimen Tetapi Dia tetap Dilantik Dia tetap Dilantik Sebagai Menteri Miti Menggantikan Portfolio Yang pernah dipegang Oleh Azmin Ali Jadi Kemungkinan besar Beliau akan Dilantik Sebagai senator Di Dewan Rakyat Supaya Dia mampu Untuk Dapat Jawatan Sebagai Menteri Miti Jadi Kemungkinan besar Ini kerana Apabila Anwar Ibrahim Melihat Di dalam UMNO Untuk Dicukupkan Kota Korum Whatsoever Tidak ada Yang lebih layak Selain daripada Tengku Zafrul Apapun Saya suka juga Tengku Zafrul Masuk dalam kabinet Ada satu Lagi yang Saya terkejut Betul Saya ingat Saya Fikir Saya agak Agak Mula-mula Si Seed Sadik Yang masih lagi Dilantik Masih lagi Dipercayai Untuk menerajui Kementerian Belia Dan Sukan Rupa-Rupanya Tidak pun Masuk Di dalam Otak Saya Hanayuh Akan menjadi Menteri Belia Dan Sukan Nah Ini Kalilah Akan terjadinya Seperti Azalina dulu Azalina Pernah jadi Menteri Belia Dan Sukan Kali ini Hanayuh Akan menjadi Menteri Belia Dan Sukan Oke Seterusnya Yang membuat Saya terkejut Adalah Karena Ada beberapa Portfolio baru Yang dicipta Ada juga Digabungkan Dan ada juga Bukan dicipta Sebenarnya Tapi diimprovise Contohnya Menteri Komunikasi Menteri Komunikasi Kali ini Ada sudah Menteri Komunikasi Apa nama itu Apa sudah nama dia Nanti saya tengok balik lah Tapi Digital Menteri Komunikasi Digital Oke So Sudah ada Menteri Komunikasi Digital sekarang Sebelum ini Tidak ada Perkataan Digital Dan Kalau saya tak silap Yang menyandang Ataupun yang Diberikan Jawatan tersebut Portfolio itu Adalah Ketua Penerangan Untuk PKR Atau Pakatan Harapan Jadi Yang saya Terkejut itu Sebab Ada Improvise Ini penting ni Sebab Selalu yang Kena jaga Sekarang ini Bukan lagi Yang bukan Bukan lagi Hanya kepada Tulisan-tulisan Di kertas Tetapi Digital Tentangkan Janji dia Selamat 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 sampai Saya tidak Sempat Tenggu Anwar Ibrahim Bagi Pengumuman yang Mengejut 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 itu Apapun Saya ingin Ucapkan Tahniah kepada Datuk Sianwar Ibrahim Yang akhirnya Melepasi Cabaran Untuk Melepasi Cabaran Untuk Mengumumkan Senarai Kabinet Beliau Dengan tadi Suara Rakyat Bergembang di channel ini Jangan lupa Tekan butang Subscribe Like dan share Kita jumpa lagi Bye bye